Tutorial era.com kali ini akan membahas bagaimana kita membuat kolom tanda tangan, pengesahan, kelulusan pada makalah, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Mari kita ketikan dahulu. Kemudian kita ketikan di sini, perusahaan ada ya, Dewan Penguji. Nah, di sini kita kasih jarak, ini estimasi 5 enter ya. Nah, sekarang di bawahnya, ingat kita buat kolom penanda tangan sesuai dengan berapa jumlah penguji dan yang mengetahui ataupun mengesahkan dari program studi. Kita klik Insert, kemudian kita klik Table sebagai garis bantu ya, kolom bantu. Kita buat Table, kita buat seperti ini, ada 3 baris, 2 kolom. Nanti di sini ada anggota penguji yang lainnya. Nah, kemudian di sini kita merge ya, kita gabungkan seperti ini. Kemudian kita ketik di sini, mengetahui. Seperti ini. Di bawahnya, tekan ya. Kemudian di sini ada kedua program studi. Nah, ini garis bantu yang kita buat. Mungkin di sini kita tambahkan ada namanya nip ya. Nomor nip-nya di sini. Nah, kemudian kita beri garis bawah ya. Yang ini kita garis bawahi ya. Underline. Ini kalau misalkan jauh jaraknya kita boleh ganti di sini menjadi satu ya. Satu spasi. Ini pun sama ya. Di satu spasi. Kemudian kita kasih underline. Seperti ini. Ini juga sama. Seperti ini. Kemudian satu spasi ya. Terakhir, kita hilangkan garis bantu yang ini. Garis tabelnya menggunakan ini. No border ya. Seperti ini. Nah, jadi ya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.